Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali ini kembali lagi kali ini saya lagi mau ngetes Honda ADV nih guys kali ini testnya top speednya ya ini gua kembali di jalan tol belum jadi ini dan dia kondisinya siang hari jadi udah enggak ada orang yang olahraga jadi kayaknya relatif lebih aman gitu kalau mau test speed ya tidak banyak orang yang olahraga nah nih gua mau ngetes speednya pakai ini ya pakai akseler jadi tes akselerasi sekalian pakai aplikasi yang namanya drag drag racer ya nih aplikasi dari internet namanya yaitu drag racer Oke kita akan langsung mulai test speednya ya pakai aplikasi drag racer namanya Hai waiting for GPS Hai ya ready for for the race rekam layar tiga dua satu ya mulai rekam layar Hai kita mulai eh pengetesannya bismillahirrahmanirrahim hai 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 di hai 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 Oke teman-teman inilah dia hasil pengetesan top speednya yang gue dapet Dari jarak kurang lebih hanya 0,6 km ya di aplikasi drag racernya itu 0,6 km atau 600 m gue dapet top speed 112 km per jam Di speedometer sedangkan di aplikasinya itu cuma tercatat top speednya 105 km per jam Jadi ada selisih kurang lebih 7 km per jam ya 7 km per jam Antara speedometer dan aplikasi GPS Dan yang lumayan gue lihat hasilnya sih ini akselerasinya ya Akselerasinya dari 0-20 km per jam itu Cuma butuh waktu 3,3 detik di jarak 15 meter Terus 50 km per jamnya itu 6,2 detik di jarak Untuk speed 0-80 km per jam Didapat di detik ke 9,9 detik pada jarak 171 meter ya Sedangkan untuk yang speed 0-100 km per jamnya tidak tercatat di aplikasinya Mungkin karena ini aplikasinya hanya mencatat kecepatan dalam jarak 0-201 meter ya Karena ini aplikasi drag race jadi sampai di 201 meter doang dia yang hitung speednya ya Mungkin pas di 201 meter si ADV belum sampai kecepatan 100 km per jam Makanya tidak terdetek gitu speednya Oke begitu hasilnya gimana menurut kalian Tulis aja di kolom komentar Kalau menurut gue pribadi Dengan speed segitu gue udah cukup banget Udah merasa cukup banget untuk keseharian gue kerja di dalam kota ya Karena gak mungkin juga gue bawa 100 km per jam di dalam kota gitu kan Karena terus terang lebih serem guys Kalau bawa Matic ini di speed 100 km per jam aja udah lebih serem gitu Itu dibandingkan motor gue yang dulu tuh si GSX-R 150 Di kecepatan 125 km per jam aja masih enak gitu Bawanya enggak enggak berasa serem Tapi kalau di Matic ini Kalian bawa 100 km per jam aja udah berasa seremnya gitu Ya segitu aja sih Jadi ya top speednya enggak tinggi-tinggi banget Masih kalah dibandingkan Nmax Cuma 112 km per jam ya di speedometer Sama sih hasilnya gue liat di youtube-youtube yang lain Juga kebanyakan dapetnya segitu gitu Hasil pengetesannya Ini kondisinya standar tinting motornya Belum gue ganti apa-apa Belum ada tambahan power apa-apa gitu Masih bener-bener standar pabrik lah Itu teman-teman Gimana penilaian kalian Nilai aja sendiri Dan enggak usah jadi perdebatan Kalau kalian suka ya beli motornya Kalau enggak suka ya enggak usah dibeli gitu aja sih Ya kan Jangan saling menjelekan lah intinya gitu Dan kalau kalian nyari Motor yang kenceng ya Salah kalau kalian pilih motor Matic ya Dengan dana segitu kalian udah bisa dapat motor sport sih Mending beli motor sport kalau nyari kenceng gitu ya Jadi kalau kalian mau beli motor ya sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian Kalau kalian pengen yang motor yang kenceng ya cari motor sport gitu kan Kalau kalian pengen motor yang keren Matic keren Ya ini menurut gue salah satu pilihan yang paling tepat gitu Matic bongsor yang keren gitu kan Nah itu aja sih teman-teman Jangan lupa kalau kalian suka video ini Jangan lupa di klik like Share ke teman-teman kalian Berikan komentar terbaik kalian Dan yang paling penting Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Supaya kedepannya saya bisa bikin video yang lebih bagus lagi Sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Bye 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 bye